Intro Para business leaders dan intellectual business community kita lanjutkan di sisi kita hari ini yaitu how to detect and prevent corruption in your company ini adalah segmen yang terakhir dan masih bersama kita Pak Eri Riana Haja Pamekas beliau adalah salah satu dari komisioner KPK angkatan pertama nah tapi kembali, skop kita kita bicarakan dalam skop perusahaan kita lihat kalau misalnya di berhubungan dengan negara kalau seorang melakukan korupsi ataupun berpartisipasi dalam korupsi hukumannya pidana kalau di perusahaan itu hukumannya ada yang jelas ada perdata di pemecatan tapi ada pidananya gak juga Pak? saya kira ada kalau penggelapan penggelapan tetap pidana kasusnya penggelapan tapi kayaknya gak terlalu sering kasus korupsi di dalam company yang masuk ke dalam pidana ya kebanyakan diselesaikan secara adat atau di alihkan ke perdata sebenarnya dia udah ganti rugi udah dianggap selesai saya kira itu sikap permissiveness juga yang mendukung praktik seperti itu kemudian berlaku terus oke nah kalau di dalam perusahaan Pak ya kan kita lihat kalau di negara itu ada KPK nya ya kan kalau di perusahaan itu harusnya badan yang mana yang bertugas seperti KPK nya gitu Pak? ya sebetulnya internal audit dalam batas-batas tertentu bisa bisa se-efektif untuk mendeteksi penyelewengan atau penggelapan nah sekarang kan ada komite audit yang punya kewenangan yang lebih besar daripada internal audit di bawah komisari mungkin itu juga bisa menjadi apa namanya pendorong supaya SPI lebih efektif saya kira gak usah gak usah diperkuat diperbanyak gak usah yang harus dilakukan itu adalah bagaimana mencegah melalui sistem dan budaya sehingga kita bisa tahu motifnya bagaimana pembagian tugas kekuasaan kewenangan yang merata tapi saling mengecek satu sama lain tidak ada satu orang yang memiliki kewenangan yang terlalu banyak atau terlalu lebar atau terlalu tebal itu harus kita spread sedemikian sehingga ada check and balances check and balances baik di antara level di bawah direksi maupun even bahkan di bawah direksi kemudian cara lain lagi adalah dengan membentuk komite, tim dan sebagainya untuk hal-hal yang dianggap strategis dan rawan misalnya investasi untuk mengekspansi pabrik secara secara signifikan dengan harga dengan nilai yang cukup besar ya dibentuklah komite proyek atau komite pengadaan atau apapun namanya dimana kekuasaan memutuskannya tidak bertumpu pada satu orang yang memonopoli dan memiliki diskresi yang terlalu besar disitulah maka akan ada internal check check and balances internal check saling mengecek di antara mereka nah kalau kita lihat itu dalam perusahaan yang profesional dan seringkali itu tentunya di install oleh check holders supaya yang paling rugi kan check holders kalau terjadi korupsi tapi kalau di dalam perusahaan company perusahaan keluarga perusahaan keluarga kan kadang adik ipar segala macam nah they are also part of the corruption maksudnya kalau kita ngomong itu perusahaan keluarga ya uang-uangnya dia juga dari kantong kiri ke kantong kanan tapi belum tentu kan bisa jadi uang kakaknya uang adiknya itu yang diambil oleh dia atau porsi yang buat pajak atau porsi yang buat pajak misalnya nah dalam hal ini pengalaman bapak gimana pak apakah para management yang bukan keluarga ini itu ya harus pasrah bahwa seperti bapak bilang namanya perusahaan ini mau kerja di sana gak mau kerja keluar lah gitu ya atau sebenarnya para pekerja ini sebenarnya punya hak untuk membuat perusahaan ini walaupun perusahaan keluarga untuk bebas dari korupsi ya shareholder dan pimpinan ter tiga semua katakan equity before the law dalam konteks perusahaan artinya peraturan berlaku untuk semua apakah saudara apakah pemegang saham atau pegawai yang bukan pemegang saham mengmatuhi aturan yang sama mekanisme yang sama tata cara yang sama tidak ada dispensasi bagi siapapun satu-satunya keuntungan pemegang saham yang jadi pegawai adalah dia dapat dividen pada waktu akhir tahun itu saja selebihnya ya sama maksudnya dalam arti kata seringkali itu kan tentunya shareholder-nya yang punya kesadaran demikian tapi kalau kita pekerja pada perusahaan keluarga yang cukup besar tapi keluarga itu sendiri menunjukkan diantara masing-masing shareholder yang keluarga sendiri pun mereka tidak bersih gitu kan nah management profesional ini berhak gak secara undang-undang untuk malah menuntut balik karena mereka korupsi kalau meniru jepang dia mau uji baku dia laporkan aja risikonya akan dipecat dipecat untuk sesuatu yang prinsip tapi didukung gak undang-undang saya ragu saya pikir belum ada spesifik menyebutkan tapi dia wajib sebagai warga negara lapor saya kira iya oke oke terus tentunya tadi bapak bilang juga dari rekrutmen kita sudah harus cermat gitu ya supaya untuk mencegah korupsi kira-kira emang orang yang akan korupsi ada ciri-cirinya gitu kok waktu direkrut bukan dari UMN khususnya saya kira di beberapa perusahaan swasta juga begitu nepotisme itu tidak pernah tidak pernah tidak dipakai oleh karena yang pertama yang kedua misalnya jaksa hakim apakah itu profesi itu menjadi profesi yang menjadi pilihan dari lulusan universitas-universitas terbaik saya kira tidak karena mereka tahu jadi pegawai negeri gajinya tidak seberapa kecuali pegawai kantor bajak sementara peluang di tempat lain jauh lebih besar oleh itulah yang saya sebut rekrutmen jadi rekrutmen itu harus penuh dengan insentif walaupun gajinya belum tinggi penghasilannya belum tinggi insentifnya apa untuk menarik orang-orang terbaik itu yang saya maksud bukan soal deteksi korupsi tidak bisa dilakukan pada waktu rekrutmen kecuali sebatas psikologi tes yang yang standar saja jadi paling tidak rekrutmen yang seksama cermat dengan memperhatikan tingkat pendidikannya dan pemberhentian track record kalau yang berpengalaman seperti yang bapak lakukan pada saat penseleksian ketua KPK pasti track record juga dilihat apakah ada track record yang meragukan seperti itu terutama untuk pejabat-pejabat yang memegang peranan tinggi di perusahaan kita juga oke Pak Erie menarik sekali diskusi kita dan kita harus summarize diskusi kita karena kita sudah sampai pada ujung diskusi kita jadi buat para business leaders dan intellectual community kita tahu bahwa korupsi sudah merupakan makanan sehari-hari dari kita lah ya kita juga harus bertanya pada diri kita sendiri kalau kita dikenakan definisi seperti Pak Erie katakan tadi membuang sampah melanggar garis dan segala macam apakah kita yakin kita bersih dari itu tentunya kita tidak yang jelas saya enggak tapi kembali kita harus lihat tentunya dimana definisi korupsi yang lebih prioritas walaupun itu bukan berarti suatu hal yang boleh kita tinggalkan seperti Pak Erie katakan di Singapura itu bisa bersih karena mereka memperhatikan hal-hal yang kecil dan hal-hal kecil pun tidak ditolerir dan tentunya kita memerlukan either pemimpin yang sangat tangguh yang bisa memaksakan hal tersebut atau kesadaran semua masyarakat jika pemimpinnya kurang tangguh seperti Rikwanyu gitu kan nah itu dua forces yang harus seimbang kalau 50-50 lebih bagus jadi masyarakat pun sadar kemudian pemimpinnya pun tangguh dan konsisten nah jadi kalau kita lihat di dalam perusahaan kita sekali lagi kita perlu membuat satu code of conduct karena visi dan misi tidak menjelaskan code of conduct code of conduct itu adalah bagaimana conduct yang kita sepakati yang perlu dilakukan di dalam perusahaan kita karena banyak orang berpikir code of conduct ya itu mah udah jelas-jelas banget gitu ya tapi sistem value yang berbeda-beda dari tiap orang bisa menginterpretasikan satu hal dengan cara yang berbeda gitu ya pembenaran pembenaran misalkan kalau orang bilang ya namanya saya ditraktir ditraktir makan boleh ditraktir yang lain juga boleh dong jalan-jalan juga boleh dan ditraktir yang lain lebih besar lagi juga boleh dong ditraktir buka bank account juga boleh dong namanya juga ditraktir nah satu dimana batasannya itu ya tentunya harus dirulkan di dalam code of conduct dari company dan seandainya itu pun terjadi dan bagaimana cara untuk revealnya keterbukaannya seperti apa dan yang dikatakan Pak Yeri semua ini akan sia-sia kalau pemimpinnya tidak memberikan contoh yang baik sebagai contoh dari code of conduct ini jadi penting sekali baik di negara maupun di perusahaan kita kayaknya sama Pak ya satu adalah keteladanan pemimpinnya kedua adalah sistemnya sistemnya harus dibuat karena kita tidak bisa menganggap semua orang akan mengerti dengan sendirinya dan kita tahu Singapura itu bisa maju karena dua ini kepemimpinan dan sistem ketiga adalah konsistensi konsistensi untuk melaksanakan hal ini dengan terus-menerus dan mungkin yang keempat juga masih ada kebijaksanaan kali Pak ya jadi kebijaksanaan nah kearifan kalau kebijaksanaan bisa diartikan beda lagi kearifan itu kita bisa membuat perusahaan kita selain selain memang lurus tapi juga nyaman buat company karena pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat salah tidak pernah kejeblos tapi kalau orang yang pernah kejeblos dihajarnya luar biasa di luar dari yang seharusnya orang malah tidak berani mengaku nantinya kalau berbuat salah gitu Pak ya oke Pak Airi ada yang ingin ditambahkan dari summary tersebut ya saya pikir ada tiga sektor yang berkontribusi untuk memperhatikan korupsi sektor swasta sektor negara dan masyarakat tiga-tiganya harus sama komitmennya harus sama konsistensinya melaksanakan ini semua permissiveness sedikit-sedikit harus kita turunkan betul pembenaran juga sedikit-sedikit harus kita hilangkan jangan sampai apa yang sudah kita capai sekarang walaupun belum memenuhi semua ekspektasi masyarakat itu bisa hilang ya ekspektasi boleh tinggi tapi progresnya memang terpaksa harus perlahan karena kecepatan dari tiga sektor ini tidak sama kalau swastanya terlalu cepat negaranya tidak cepat juga susah sebaliknya masyarakat ingin cepat negaranya lambat sibuk dengan citra dan sebagainya itu juga bisa menjadi hambatan juga jadi kalau kita juga membuat company kita bebas dari korupsi selain baik untuk kita juga baik untuk negara jadi kita contribute to the country juga jadi kita gak usah terlalu apa mau komentari di luar tapi kita kerjakan dulu di company kita kita bersihkan dulu jadi patriot dengan perusahaan yang bersih betul oke terima kasih Pak Eri kita beri tepuk tangan Pak Eri terima kasih banyak Pak Eri terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak oke para business leaders dan intellectual business community kita akan jumpa lagi dalam program CEO Reference berikutnya terima kasih terima kasih banyak